Mengawali informasi yang pertama, Saudara Meski telah mengenalkan Awnur Rafiq sebagai bakal calon wakil gubernur yang akan mendampinginya. Bakal calon gubernur Kepri Muhammad Rudi belum mau menyebut waktu deklarasi mereka. Untuk saat ini mereka masih fokus menyelesaikan beberapa masalah selesai termasuk dukungan partai. Ketua DPW Nasdem Kepulauan Riau yang juga wali kota Batam kembali mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon Amsakar Ahmad Liklaudia untuk Pilkada Batam. Kali ini deklarasi dukungan dilakukan di Mall Botania II bersama ratusan masa. Meski telah mendeklarasikan pasangan bakal calon asli di beberapa tempat, Muhammad Rudi yang selalu didampingi Awnur Rafiq belum mau terbuka soal deklarasi mereka di Pilkada Gubernur. Meski demikian, dalam beberapa kesempatan pidato, Muhammad Rudi selalu menyampaikan jika Awnur Rafiq merupakan sosok yang akan mendampinginya dalam Pilkada nanti. Beliau sengaja saya bawa, benar-benar Allah ujinkan saya berpasangan dengan beliau. Pasangan itu apa? Pasangan itu apa? Gubernur dan wakil gubernur protokol Riau, kita bangun provinsi seperti yang telah kita lakukan di kota Batam. Untuk saat ini, Muhammad Rudi masih menunggu seluruhnya selesai termasuk dukungan partai. Belum ada deklarasi. Belum ada ya Pak? Nanti lah kalau sudah selesai semua. Pasti belum lah ini. Kalau untuk partai saat ini, partai apa saja yang sudah berkomunikasi? Akannya belum. Belum. Sabar. Dikonfirmasi terkait dengan borong partai dalam Pilkada Gubernur nanti, Rudi hanya menjawab akan mengikuti irama saat ini. Demikian bangun selendra melaporkan dari Batam.